Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya teman-teman Untuk video kali ini Kita akan membahas Tentang perbedaan antara Akar bajakah Dan Madu bajakah Ini saya sudah punya sampelnya Teman-teman Ini Kayu bajakah Dan ini madu bajakah Nah ini banyak Kebingungan dari teman-teman semua Yang mengatakan Bahwasannya Perbedaan antara hasil dari madu bajakah Dan akar bajakahnya langsung Itu apa Pertanyaan itu banyak yang diajukan Teman-teman kepada saya Kita bahas dari Madu bajakah dulu aja ya Persepsi orang Atau banyaknya orang Yang saya tahu nih Yang bertanya dengan saya Mereka berpikirnya Madu bajakah itu adalah Lebah Yang bikin sarang Di Kayu bajakah itu Itu banyak itu yang bertanya Seperti itu Benar gak sih katanya Madu bajakah itu diambil dari Lebah yang bersarang dari Batang Batang bajakah itu katanya Nah disitulah jadi disebut dengan Madu bajakah Saya bilang enggak Enggak Saya jarang sekali menemukan Yang namanya bajakah Itu dihinggapi Atau disarangin Oleh lebah Jarang Lebah madu ya Tapi kalau lebah yang Apa itu yang Yang lain selain madu itu Biasanya ada Sering gitu Sering terjadi gitu Kalau lebah madu jarang sekali Mereka itu Bikin sarang di Kayu bajakah gitu Jadi Madu bajakah itu bukan Seperti itu teman-teman Anunya apa Prosesnya Jadi madu bajakah itu Kalau yang saya tahu Proses madu bajakah itu Adalah madu yang dicampur Dengan ekstrak Bajakah Ya Seperti itu Untuk hasilnya gimana ya Teman-teman pasti tahulah Hasil dari Madu itu untuk apa Untuk kesehatan Untuk Untuk Stamina Untuk pengobatan Macem-macem Kayak gitu Tapi kalau madu itu Memang bagus untuk Pengobatan gitu Ya kan Kemudian dicampur Dengan ekstrak bajakah Otomatis ya Ya lebih Lebih bagus Kayak gitu Nah Cuman kalau Teman-teman Membandingkan Bahwasannya Lebih bagus Antara madu bajakah Dan bajakah Disitu saya Apa ya Saya berkomentar Berkomentarnya Enggak 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 gitu Cara kerjanya Enggak gitu Teman-teman Enggak gitu Jadi Semua itu punya fokusnya Masing-masing Kayak gitu loh Enggak Enggak Jadi kalau hasil Madu bajakah Itu lebih kemadu Oke Saya ulangi ya Hasil dari madu bajakah Itu lebih kemadu Bukan kebajakah Tapi kalau hasil Bajakah Itu lebih kebajakah Paham ya Hasil dari bajakah Ini lebih kebajakah Artinya Posisikan Untuk apa dulu Kalau Misalnya Teman-teman Memang untuk Pengobatan Kanker Bisa pakai Madu bajakah Bisa Boleh silahkan Cuman Kalau untuk Lebih Lebih Akuratnya Karena Pengobatan Kanker Itu kan pakai Yang ini Ini Mindset kita Berpikirnya Bahwasannya Akar bajakah Bisa untuk kanker Ya pakai lah Yang ini Yang batangan Untuk dicampur ini Boleh Silahkan Dicampur dengan Akar bajakah Dengan Madu bajakah Boleh Silahkan Jadi sebenarnya Enggak Enggak apa ya Enggak menutup kemungkinan Teman-teman Bisa sembuh Pakai ini Bisa Teman-teman Bisa sembuh Juga pakai ini Bisa Insya Allah Semuanya Tergantung Ijin dari Allah Jadi Teman-teman Enggak usah Enggak usah Bingung bagaimana hasilnya Teman-teman Mau pakai ini Silahkan Ya Jadi Mau pakai yang ini pun Enggak apa-apa Silahkan Enggak jadi masalah Nah mudah-mudahan Itu menjawab Pertanyaan teman-teman Yang memang Sedikit bingung Antara Bingung nih Antara Madu bajakah Atau ini Kalau teman-teman Mau praktis Lebih enak Kayak itu Bisa teman-teman pakai Yang madu bajakah Kayak gitu kan Nah cuma Kalau teman-teman Mau lebih 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 apa Lebih kuat lagi Kandungan bajakahnya Lebih kuat lagi Dosis bajakahnya Teman-teman Bisa langsung Pakai yang ini Gak ada pertubatan Teman-teman Silahkan Namanya obat itu Dimana saja Cuma jangan Sampai teman-teman itu Mengeluh Maksudnya Mengeluh itu Artinya Apa ya Menyalahkan Antara obat itu Ya Oke Mudah-mudahan terjawab Mudah-mudahan Jadi Informasi Yang bermanfaat Buat teman-teman Semua Kurang lebihnya Saya minta maaf Kalau Penjelasan saya ini Kurang Memaham Kurang dipahami Kurang Mengena Atau Kurang menjawab Dari pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Oke Untuk selanjutnya Teman-teman Untuk video selanjutnya Kita akan membahas Tentang Cara Nah ini Cara merebus Dari akar bajakah Terus ikutin aja Video saya Mungkin disini dulu ya Pertemuan kita Untuk pembahasan kali ini Terima kasih Sekian dari saya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati